Harkat Pendekar Jilid 11 Bab 33, Malam Tragis di Gedung Besar Kang Lam Jingo adalah pendekar besar yang terkenal, seorang cerdik, pelajar ternama, ilmu sastra maupun ilmu silatnya jarang ketemukan tandingan, pokoknya serba bisa. Tapi berbeda dengan jiliok yang satu ini. Seperti apa yang ia katakan sendiri, kelihatannya mirip orang kasar, orang desa atau kampung yang bersahaja, kaki besar tangan kasar, hidup tenteram dan sederhana. Menilai wajahnya yang persegi, kelihatannya tak cukup pintar, namun bila tersenyum maka orang baru memayangkan wajah jinggau melekat pada wajahnya juga. Kini setiap orang mulai tertarik kepadanya. Semua merasa pribadinya tidak seperti lahiriahnya yang sederhana dan biasa. Banyak persoalan yang ingin ditanyakan kepadanya, karena siapapun ingin tahu lebih jauh siapakah dia sebenarnya. Kau belum pernah berkecimpung di Kangau? Lalu apa kerjamu sehari-hari majililong bertanya lebih jauh. Kerja apa saja kulakukan, sahut jiliok. Namun belakangan ini aku sering memborong bangunan, jelasnya sebagai pemborong bangunan, kau ini tukang batu atau tukang kayu selatu ahlan. Tukang batu aku dapat bekerja, tukang kayu juga kulakukan, pokoknya kerja kasar yang halal dan dapat uang. Tapi dalam kerja besar ini aku hanya menggambar pola bangunannya saja, untuk membangun rumah harus dibuat pola gambarnya lebih dulu. Setelah pola gambarnya dilukis dan diperinci secara cermat, baru kerja dimulai. Berapa tinggi bentuk rumah itu, berapa dalam pondasi yang harus ditanam, berapa pula sudut miring wungan yang akan dibentuk, berapa berat kekuatan yang ditopang, setiap sudut ruang pun harus diperhitungkan dan direncanakan lebih dulu. Setelah seluruhnya diperinci secara jelas, bangunan yang sudah dirancang dengan baik itu pasti terbangun dengan hasil yang memuaskan. Karena sedikit salah perhitungan, bukan mustahil rumah itu akan amruk dan akibatnya tentu fatal. Demikian pula untuk menggali lubang di bawah tanah, juga harus diperhitungkan arah, jarak dan letaknya. Sedikit melenceng, jalan keluarnya pasti meleset jauh dari titik yang sudah ditentukan. Demikian halnya dengan lorong bawah tanah yang digalinya itu. Bila melenceng sedikit dan keluarnya di luar toko serba ada, atau malah muncul di depan bucapsah, bukankah berarti ia menggali liang kuburnya sendiri? Selakanya adalah ketujuh orang di dalam toko juga ikut menjadi korban sia-sia. Toa Hoa menghela nafas, katanya, sekarang baru aku tahu, kenapa engkohmu sengaja mengutus engkau untuk menggali lubang itu. Untuk menggali lubang panjang di bawah tanah seperti itu, jelas lebih sukar dibanding membangun sebuah gedung, seorang diri aku takkan mampu menggali lorong sepanjang itu. Orang-orang yang duduk di dalam kereta yang tiga itu adalah pembantuku yang boleh diandalkan, jelas rencana kerja ini pun sudah diperhitungkan secara matang dan tepat. Saat datang orang-orang itu membantunya menggali lubang, waktu mau pergi dapat memancing bucapsah ke arah yang sesat, jelas setiap orang sudah mengembangkan daya kemampuannya. Tentunya mereka adalah orang-orang engkohmu yang diutus untuk membantu kau bekerja, betulkah mereka murid-murid Kaipang tanya Toa Hoan. Siapapun sependapat dengan pertanyaan ini. Jiliok tertawa, katanya, mereka juga bukan murid Kaipang. Mereka adalah pembantuku yang biasa bekerja di bangunan. Sebagai pekerja bangunan, sudah layak bila mereka pun pandai menggali lubang, Jiliok melengat. Toa Hoan melenggong, demikian pula Tia Diok Lun dan Tia Tintian Bungkam, heran dan takjub. Kau sendiri yang membuat rencana kerja ini tanya sama Jiliok. Jiliok tertawa pula, katanya, kalau engkohku menyuruh aku bekerja, maka aku akan bekerja lebih baik dan nilainya tentu jauh lebih memuaskan. Rencana serapi itu, kerja besar yang memerlukan banyak tenaga, ternyata hanya dipimpin oleh seorang kasar saja. Kelihatannya ia memang serba kasar, kaki tangan dan mukanya kotor berlumpur, kuku jarinya juga hitam-hitam, tapi sekarang tiada orang yang berani menganggapnya kasar dan kotor. Di mana engkohmu sekarang tanya Toa Hoan? Jiliok menghela nafas, sahutnya, setelah menyerahkan tugas ini, dia lantas pergi entah kemana, tidak mau turut campur lagi, mendadak Tia Tintian menghela nafas. Katanya, jika aku punya saudara seperti kau, aku pun akan bersikap seperti Jingko, persoalan apapun tidak perlu kukerjakan sendiri. Waktu menghela nafas, kedua matanya mengawasi Kot Taisu, siapapun tahu bahwa dia sedang terkenang pada saudara angkatnya Tia Cho An Gi. Memang Tia Cho An Gi, saudara angkatnya itu mungkin tidak semibabat dibanding adik Jingko, tapi saudaranya itu juga mampu mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan orang lain. Kini saudaranya itu sudah gugur demi mempertahankan jiwa raga saudaranya. Kot Taisu tidak memberikan reaksi, apapun yang diucapkan orang lain, kritik apapun yang ditujukan kepada dirinya, ia anggap tidak dengar saja malam makin larut. Waktu mereka naik ke kereta dan berangkat tadi, hari baru saja gelap. Kini mereka sudah tiga jam menempuh perjalanan. Mereka berpendapat Jiliok akan menempuh perjalanan semalam suntuk, tapi dugaan orang banyak ternyata meleset. Waktu itu kereta sedang memasuki sebuah kota besar. Entah apa nama kota ini, yang pasti ada jalan raya yang cukup besar dengan gedung-gedung besar berderet di kedua pinggir jalan. Bila kereta memblok ke arah kanan, keadaan di sini jauh lebih sepi kalau tidak mau dikata lengang. Rumah-rumah penduduk di sini sudah tutup semua. Dari bentuk bangunan dan jalan raya yang beralas batu gunung yang tebal dan kuat, dapat diduga bahwa kota ini cukup besar dan makmur. Diam-diam To'ahwan dan Cia Giyoklun mengintip keluar lewat jendela. Di saat kereta memblok lagi ke kanan memasuki sebuah gang yang tidak begitu lebar, setelah maju lagi beberapa saat, tampak gang ini ternyata buntu. Meski cuaca sudah gelap, tapi dapat diketahui bahwa gang ini tiada jalan tembus. Di sini hanya ada rumah gedung yang terletak di depan, tampaknya milik hartawan kaya raya. Pintu gerbang pelindung rumah ini bercat merah. Di kanan-kiri luar pintu berjongkok dua batu singa besar, di tengah adalah jalan rata yang dapat dilewati kereta untuk keluar masuk. Semula pintu gerbang bercat merah itu tertutup rapat, tapi kereta kuda itu terus maju ke depan, langsung mencongklang ke arah pintu gerbang yang tembus ke dalam gedung. Meski pintu gerbang masih tertutup, jarak juga makin dekat, tapi laju kereta tetap dalam kecepatan sedang. Kalau tidak segera dihentikan, sebentar lagi kereta kuda pasti akan menumbuk pintu gerbang yang tertutup rapat itu. Belasan langkah sebelum kereta kuda itu tiba di ambang pintu, mendadak daun pintu gerbang yang besar dan berat itu terpentang ke kanan-kiri, maka kereta terus menerjang masuk dan berhenti di pekarangan yang besar dan luas. Begitu kereta kuda itu masuk ke pekarangan, pintu gerbang lantas tertutup lagi. Pintu kereta lantas dibuka oleh Jiliok. Silakan kalian turun, kata Jiliok. Turun? Untuk apa turun? Tanya To'ahuan. Malam ini kita menginap di sini, demikian Jiliok menjelaskan. Loh, kenapa harus menginap di sini? Tol'ahuan bertanya pula dengan nada keki. Jiliok tertawa, katanya, kurasa bucapsah akan mengira kita menempuh perjalanan dengan tergesa-gesa di tengah malam, padahal Maji Lyong dan lain-lain juga beranggapan demikian. Kereta kuda dikira akan terus menempuh perjalanan hingga fajar, maka Jiliok mengambil keputusan secara tegas, kereta berhenti dan menginap di gedung ini. Akalmu memang bagus, demikian puji Tia Tintian sambil tertawa. Pekarangan besar dan luas, gedung itu pun besar dan megah bentuknya. Dindingnya berkembang, sakanya terukir, jendela juga ditempel kertas putih bak salju, di tengah malam buta rata begini kelihatan mengkilap. Tetapi gedung besar ini masih kosong melompong, tiada apa-apanya, tidak ada meja kursi atau perabot rumah tangga lainnya, juga tidak ada penerangan lampu. Walau gedung ini dalam keadaan gelap gulita, tetapi di luar sinar bintang berkerlap-kerlip, bulan sabit juga mengintip di balik mega, sehingga keadaan terasa sunyi dan sepi. Jiliok menjelaskan, inilah salah satu gedung yang kuburong untuk dibangun. Bangunan ini belum selesai, baru sembilan bagian rampung dikerjakan. Pemiliknya adalah seorang pembesar tinggi yang sudah pensiun, menurut rencana pertengahan bulan depan baru akan pindah ke sini, saat itu masih tanggal muda, jadi masih ada satu setengah bulan lagi. Gedung ini belum dihuni orang, tak heran kalau keadaannya masih kosong dan sepi. Siapakah yang membuka pintu tadi Toa Hoan yang Sukarul lalu bertanya? Salah seorang pembantuku yang kusuruh menjaga gedung ini, Sahut Jiliok. Aku tanggung dia tidak akan membocorkan jejak kita, orang tua renta itu memang takkan bisa membocorkan rahasia siapapun, karena dia seorang bisutuli. Seorang tua renta yang setengah pikun dan bungkuk, timpang lagi, usianya sudah tua, badannya cacat lagi, jelas tidak punya gairah atau harapan hidup di masa depan, sudah tiada urusan apapun di dunia ini yang menarik perhatiannya. Sebuah gedung megah yang kosong melompong, seorang tua cacat yang setengah pikun, dengan hanya memiliki sebuah lampion kotor yang sudah buram cahayanya, di malam dingin yang gelap di musim semi, tujuh orang buronan. Lampion yang sudah butut itu tampak bergoyang gontai di tiup angin malam. Si kakek timpang tertatih-tatih berjalan di depan menunjukkan jalan. Orang takkan suka melihat wajahnya, terutama anak perempuan, agaknya orang tua ini juga segan memperlihatkan tampangnya yang buruk di depan umum, maka lampion ia gantung rendah dan ia pun berjalan sambil menunduk. Tujuh orang dibagi empat kamar yang berbeda dan tersebar letaknya. Majiliong sekamar dengan Jiliok, Toa Hoan sudah tentu sekamar dengan Chia Giok Lun. Tia Tintian sekamar dengan Ong Ban Bu, Kout Raisu seorang diri di satu kamar yang terpisah di tempat yang agak jauh. Tidak ada orang yang mau bercampur dan sekamar dengan dia, ia pun segan bergaul dengan orang lain. Di tengah malam yang dingin di musim semi ini, seorang beribadah seperti Kout Raisu, seorang diri tinggal di kamar kosong melompong, kenangan lama dan kejadian di depan mata, dendam lama dan sakit hati baru terbayang di benaknya. Entah bagaimana ia harus menenteramkan gejolak perasaannya? Setelah menempuh perjalanan jauh, apalagi mereka harus merangkak dan merunduk jalan di dalam lorong bawah tanah tadi, badan terasa amat penat, tapi dalam keadaan seperti itu, jarang ada orang yang bisa tidur. Tia Giyok Lun tidak tidur. Di atas lantai ia lembari rumput kering, bagian atas dilapisi tikar, mereka tidur di lantai dengan hanya beralaskan tikar. Beru angin malam di luar jendela dirasakan seperti isak tangis perempuan yang ditinggal pergi oleh suami dan menyesali nasibnya sendiri. Kau sudah tidur belum tanya Tia Giyok Lun? Belum, Tua Hoan juga tidak bisa tidur, maka Tia Giyok Lun bertanya kepadanya, kenapa kau tidak bisa tidur? Apa yang sedang kau pikirkan apapun tidak mungkin kupikirkan, aku hanya tidak ingin lekas tidur, mendadak Tia Giyok Lun tertawa, katanya, tidak usah kau membohongi, aku tahu apa yang terkandung di dalam benakmu, oh kau sedang merindukan Maji Leong, demikian ucap Tia Giyok Lun berseloroh. Aku tahu kau amat menyukainya, Tua Hoan tidak menyangkal juga tidak membenarkan, ia malah balas bertanya, kenapa tidak bisa tidur? Apapun lah yang sedang kau pikirkan jawaban Tia Giyok Lun ternyata cukup mengejutkan siapa saja bila mendengar perkataannya, seperti juga kau, aku juga sedang memikirkan Maji Leong, setelah menghela nafas, ia melanjutkan, beberapa bulan aku hidup serumah dengannya, tidur dalam satu kamar meski tidak satu ranjang, setiap malam aku mendengar deru nafasnya, kenapa sekarang aku tidak merindukan dia? Sekarang aku berpisah dengan dia, bagaimana aku bisa tidur? Tua Hoan terdiam. Tanpa bicara, mendadak ia bangkit lalu melangkah membuka daun jendela. Di tengah malam nandingin seperti ini, seorang gadis seperti dirinya, jika isi hatinya dikorek orang, apapun lah yang bisa ia katakan? Agaknya Tua Hoan punya banyak persoalan yang ingin dibicarakan dengan Tia Giyok Lun. Aku tidak punya kakak, tidak punya adik, sejak kecil sebatang kera, aku ini anak yatim piatu, demikian kata Tua Hoan. Betul, aku juga anak tunggal, tidak punya saudara besar maupun kecil, sejak kecil orang yang terdekat dengan aku hanya engkau, demikian kata Tia Giyok Lun. Selama hidup hingga kini tidak pernah aku membayangkan bahwa kau akan membuatku celaka begini. Aku sudah menganggap kau sebagai saudaraku sendiri, maka aku tidak pernah menaruh curiga sedikitpun terhadapmu. Oleh karena itu, waktu kau menutup hiatoku hari itu, sungguh aku terkejut setengah mati, setelah menghela nafas, Tia Giyok Lun meneruskan, sekarang aku sudah mengerti, sudah maklum bahwa kau memang pantas menjadi saudaraku yang sejati. Apalah yang kau lakukan memang bertujuan baik, demi masa depanku. Tetapi waktu itu, kecuali kaget, aku juga dendam dan membencimu, Tua Hoan berdiri dan saja menghadap keluar jendela, tidak menoleh juga tidak menanggapi perkataannya. Tia Giyok Lun melanjutkan, jika waktu itu aku pingsan oleh tutukanmu, mungkin agak mending. Sayang sekali, meski badan tidak bisa bergerak, tapi aku masih dalam keadaan sadar. Apa yang kau lakukan atas diriku bisa ku rasakan dengan jelas, aku tahu apa yang kau lakukan atas diriku, suara Tia Giyok Lun amat kalem, kejadian itu takkan ku lupakan selama hidupku, setelah menghela nafas, ia menyambung, kau membawa aku ke balai kota, kau mengurungku dalam sebuah kamar remang-remang, memlejati pakaianku hingga aku telanjang bulat, lalu merebahkan aku di atas lanjang yang keras dan dingin. Tak lama kemudian kau membawa laki-laki untuk melihat badanku yang bugil, setiap perbuatan buku ketawi dengan jelas, mendadak Toa Hoan menghela nafas, katanya, waktu itu aku kirakah sudah pingsan dan tidak sadarkan diri, maka Tia Giyok Lun tidak memberi kesempatan, ia bertanya, tahukah kau bagaimana perasaan hatiku waktu itu? Tahukah kau, bila gadis perawan dalam keadaan polos dilihat seorang lelaki, betapa remuk hatinya, saking malu rasanya ingin mati saja, aku tidak tahu, sahut Toa Hoan. Ya, tidak tahu karena tidak mengalami dan merasakan sendiri. Sudah tentu kau tidak tahu, ujar Tia Giyok Lun. Karena kau belum pernah dibelejepi pakaianmu, belum pernah ada laki-laki yang melihat tubuhmu dalam keadaan telanjang bulat, dengan tertawa Tia Giyok Lun menyambung, tapi kutanggung kau akan segera merasakan sendiri, muka Tia Giyok Lun berubah, mendadak tubuhnya melompat ke atas menerobos jendela menerjang keluar. Sayang gerakannya masih terlambat setindak. Di saat tubuhnya melompat keluar, Tia Giyok Lun sudah turun tangan dari belakang, sekali gerak beberapa hiacu di belakang tubuhnya telah tertutup hingga tubuhnya tak berkutik lagi. Tia Giyok Lun hendak membalas. Tia Giyok Lun sadar dan waspada, maka ia berusaha melarikan diri. Siapapun pasti berpikir demikian, dugaan demikian memang masuk akal. Tapi kalau berpendapat demikian, maka adalah salah besar, meleset. Rona muka Tia Giyok Lun berubah lalu melompat keluar jendela, itu benar, tapi Tia Giyok Lun melompat keluar dan berubah kaget air mukanya bukan karena ia takut atas pembalasan Tia Giyok Lun, bukan karena ia takut Tia Giyok Lun menyerang dirinya. Hakikatnya ia tidak mendengar apa yang dibicarakan Tia Giyok Lun tadi terhadap dirinya. Mukanya berubah lalu melompat keluar karena Tua Hoan melihat suatu kejadian yang mengerikan, peristiwa yang menakutkan. Siapa saja pasti kaget melihat kejadian itu, kejadian yang tak pernah diduga akan disaksikan oleh dirinya sendiri. Jika saat itu ia sempat membeber kejadian yang ia saksikan, kejadian yang lebih menakutkan tentu takkan berkelanjangan. Sayang Hiat Sonnya, tertutup, ia tak bisa bicara. Tia Giyok Lun sudah menutup beberapa jalan darah di punggungnya, termasuk jalan darah di leher yang membuatnya risu. Jangan kata bicara, menjerit pun tidak sempat lagi jika Tia Giyok Lun tahu Tua Hoan telah menyaksikan suatu peristiwa yang mengerikan, pasti ia juga terkejut. Sayang Tia Giyok Lun tidak melihat, juga tidak tahu, maka ia masih tertawa-tawa, tawa yang riang malah. Sekarang kau akan tahu bagaimana perasaan hatiku waktu itu, kata Tia Giyok Lun sambil cekikikan. Karena akan kugunakan keri yang kau gunakan terhadapku tempoh hari untuk membalas perbuatanmu sendiri. Biar Ma Jiliong juga melihat tubuhmu yang bugil. Hihihi, Ma Jiliong juga tidak bisa tidur. Ia ingin mengajak Jiliong mengobrol. Sayang, begitu merebahkan diri, Jiliong lantas mendengkur, tidur lelap. Jiliong bukan kaum persilatan, bukan pendekar buling yang kenamaan, juga bukan anak hartawan besar yang suka rayon dan pelesir, anak orang berada yang suka kelayapan malam. Jiliong tidak punya sesuatu yang harus dibuat bangga seperti orang ternama yang harus jaga gengsi dan mempertahankan kedudukannya. Ia tak punya persoalan yang merisaukan benaknya seperti orang-orang gede yang banyak terlibat kegiatan. Diam-diam Ma Jiliong menghela nafas, dalam hatinya timbul keinginan untuk menjadi manusia awam seperti Jiliong saja, hidup bersahaja, setiap malam tidur mengeros dan lelap setiap rebah diranjang, tanpa memikirkan tetek bengek, merisaukan persoalan apapun. Sayang Ma Jiliong ditakdirkan lahir dalam keluarga besar. Sayang dia adalah Ma Jiliong, pendekar kita yang tidak boleh ditawar. Tapi perasaan Ma Jiliong itu hanya sekedar pelampiasan kekesalan hatinya saja. Tidak pernah terbetik dalam benaknya rasa sesal karena dirinya terfitnah dan mengalami peristiwa yang membuatnya sengsara. Harkat seorang pendekar sudah melekat dalam sanubahrinya. Seorang pendekar mutlak harus mengabdikan diri untuk kepentingan orang banyak, mempertahankan kepribadian, membela keadilan dan kebenaran. Harkat pendekar sudah berjiwa raga pada darah daging Ma Jiliong. Daun jendela setengah tertutup, beru angin malam merintih-rintih di luar. Mendadak Jiliong melihat bayangan seseorang yang sedang melamaikan tangan kepadanya di luar jendela. Ma Jiliong melihat Siagiyoklun sedang melamaikan tangan dengan isyarat supaya ia keluar. Begitu Ma Jiliong berada di luar, Siagiyoklun lantas berbisik, Sik, akan ku bawa kau melihat sesuatu, bersinar bola metu Siagiyoklun, ku tanggung kau pasti senang melihatnya, tawanya penuh arti, tawa yang ngeriang, sudah tentu Ma Jiliong tertarik. Ia ingin tahu, maka tanpa bicara ia ikut saja waktu diseret Siagiyoklun. Mereka kembali ke kamar di mana Siagiyoklun dan Toa Hoan tinggal. Lewat jendela mereka melompat masuk. Di atas lantai ada dua gulung tikar. Tadi Siagiyoklun merebahkan Toa Hoan di salah satu gulungan tikar, lalu menutupnya pula dengan gulungan tikar yang lain. Coba kasih ngkap tikar penutup itu, demikian pinta Siagiyoklun. Lihat dulu ujung yang sini, lalu lihat lagi ujung yang sana, pertama ia ingin Ma Jiliong melihat kaki Toa Hoan, lalu melihat wajah, dada dan tubuhnya. Tanpa bicara lagi Ma Jiliong melakukan permintaan Siagiyoklun. Ia menyingkap dahulu tikar di sebelah sini dan melongok ke bawah, seketika romen mukanya berubah. Bila ia melongok pula ujung yang sebelah sana, romen mukanya berubah jelek dan ngeri. Siagiyoklun masih tertawa cekikikan, katanya, semula aku tidak mengira kau akan terkejut sedemikian rupa, karena kau pasti bisa menduga bahwa aku harus dan berhak menuntut balas padanya, makin menakutkan perubahan Rona Ma Jiliong. Cukup lama ia berdiri menjublek, lalu balas bertanya, kepada siapa sebenarnya kau hendak menuntut balas sudah tentu kepada Toa Hoan, ucap Siagiyoklun sambil tertawa. Dulu bagaimana dia memperlakukan aku, sekarang begitu pula aku balas mempermainkan dia, dulu bagaimana dia mempermainkan kau, sekarang dengan care itu pula kau balas mempermainkan dia. Ma Jiliong mengulang perkataan Siagiyoklun, suaranya seperti rintihan orang yang kesakitan setelah bunggungnya dibacok dengan golok. Apakah kau juga menutup Hyaksonia? Apakah kau menutupnya di bawah tikar ini tanya Ma Jiliong dengan suara gemetar. Siagiyoklun memanggut, menggigit bibir sambil tertawa senang. Tanpa bicara lagi, mendadak Ma Jiliong berjongkok terus menyingkap tikar penutup itu dengan sendalan keras ke pinggir. Semula Siagiyoklun masih tertawa riang, tapi mendadak kulit mukanya menjadi kaku, tawanya pun membeku menjadi seringai getir, mimik mukanya seperti orang yang ditusup isau pantatnya. Masih segar dalam ingatannya, sekarang dirinya pun masih segar, jelas tadi ia merebahkan Toa Hoan di atas tikar lalu menutupnya dengan tikar yang lain. Tapi begitu Jiliong menyingkap tikar ke pinggir, yang berada di bawah tikar ternyata bukan lagi Toa Hoan, tetapi si kakek timpang yang bungkuk lagi disutuli penjaga gedung ini. Bab 34, malam yang menakutkan kakek timpang yang cacat ini tak berbeda lagi dengan kebanyakan manusia, karena sekarang dia sudah mati, mayatnya rebah di bawah tikar yang disingkap Jiliong. Setiap orang akhirnya pasti mati. Orang mati sudah tentu sama, kaku dingin tidak bernapas lagi. Entah bagaimana dia mati, mati dibunuh, mati sakit atau kecelakaan, setelah dia mati, tubuhnya akan kaku menjadi mayat. Peduli di masa hidupnya dia seorang Nguhiong, seorang pendekar, perempuan cantik atau ratu sekalipun, setelah mati dia akan berubah dalam bentuk yang sama, sebagai mayat yang tak mampu berbuat apa-apa lagi. Namun dalam seribu satu kesamaan itu, ada satu perbedaannya. Perbedaan yang menyolok di atas mayat yang satu ini dengan mayat lain pada umumnya, walau kakek bungkuk lagi timpang ini sudah mati, namun sepasang tangannya saling genggam di depan perutnya. Seperti seorang budak miskin yang menggenggam kantong uangnya, harta miliknya yang dipertahankan dari rebutan pembunuhnya. Barang apakah yang tergenggam di kedua tangannya? Perlahan Maji Leong berjongkok, perlahan pula ia membuka genggaman tangan kakek timpang itu. Begitu jari tangan si kakek ia kendorkan dan terbuka, seketik air mukanya berubah pucat dan panik. Ternyata yang tergenggam di kedua tangan kakek cacat ini hanyalah sebutir batu, batu bundar hitam dan mengkilap sebesar buah duku. Hanya di lembah mati ada batu hitam bulat dan mengkilap seperti ini. Tanpa sadar Chia Giyok Lun memekik seram, bucapsah jikalau bucapsah yang datang kemari, lalu di mana Tua Hoan? Sudah tentu Maji Leong dan Chia Giyok Lun tidak bisa menjawab teka teki ini, malah menduga atau memikir juga tidak berani. Satu persoalan kembali mengganjal dalam sanubari mereka. Rencana Jiliok cukup rapi dan amat dirahasiakan, dengan kelapa bucapsah dapat menemukan jejak mereka dan menyusul kemari? Semenjak jadi buronan, belum pernah Tia Tintian dapat tidur pulas, demikian pula kali ini. Sebetulnya ia juga masih buron, tapi ia percaya akan rencana kerja Jiliok, yakin bahwa kawan-kawan yang lain pasti dapat menanggulangi bersama segala persoalan. Badan agak segar setelah lukanya agak senyuh, namun setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya merasa penat juga, maka Tia Tintian kali ini dapat tidur dengan nyenyak. Umumnya kawakan kangung seperti dirinya, bila ada kesempatan tidur, biasanya tidak akan disiasiakan, apalagi ia yakin persembunyian mereka di gedung ini cukup aman. Akan tetapi sebagai kawakan kangung, meski tidur nyenyak juga mudah terjaga oleh sesuatu gerakan atau suara lirih sekalipun. Tia Tintian terjaga oleh suara yang aneh. Waktu ia celimukan, ternyata Ong Bambu sudah tidak kelihatan, tikar yang disediakan untuk alas tidurnya juga ikut lenyap. Padahal kamar itu hanya ada satu pintu dan satu jendela, pintu dan jendela masih terpalang dari dalam, jelas tidak pernah disentuh atau dibuka warang. Tintian yakin tidak mendengar suara Ong Bambu membuka jendela atau pintu, apalagi daun jendela tertutup rapat dan terpalang lagi, tidak mungkin Ong Bambu memasang palang lagi dari luar jendela. Tapi persoalan sudah jelas, pintu dan jendela tidak pernah dibuka, namun Ong Bambu lenyap tak keruan paranya, kira bagaimana dia meninggalkan kamar ini. Penjelasan yang paling benar adalah di kamar ini ada pintu rahasia, atau lorong bawah tanah. Dalam gedung besar milik hartawan kaya raya, tidak heran kalau dibuat juga pintu rahasia atau dinding berlapis, apalagi gedung ini dibangun sendiri oleh jiliok yang serba ahli. Dengan pengalamannya tiap intian tak mampu menemukan pintu rahasia ini, sudah tentu ia lebih heran dan bertanya-tanya lagi. Maklum Ong Bambu juga seperti dia, baru pertama kali datang ke tempat ini. Kalau ia tidak bisa menemukan rahasianya, dari mana Ong Bambu bisa menemukannya dan menghilang? Kecuali itu sudah tentu masih ada lagi persoalan lain. Kenapa tadi Ong Bambu tidak tidur di tempat yang sudah disediakan untuk dirinya? Kenapa secara diam-diam mengeluyur keluar? Umpama ia mau keluar juga tidak perlu menesmiunyi. Kecuali ada sesuatu yang harus dirahasiakan, apalagi keluar lewat jalan rahasia. Tiap tin-tian memang orang kasar. Beberapa persoalan ini tidak dipikir olehnya, satu hal yang tidak dimengerti memang tak pernah ia pikirkan lebih lanjut, sekarang ia mulai beraksi. Waktu ia membuka pintu dan melangkah keluar, saat itulah Tia Diok Lun memanggil Jiliong serta mengajak ke kamarnya. Kebetulan tiap tin-tian memergoki mereka, tapi ia diam saja malah menyembunyikan diri tak mau mengganggu. Di malam dingin di bawah rembulan remang-remang, bila seorang pemuda berkencan dengan seorang gadis, bisik-bisik atau lagi bermain cinta, kenapa aku harus mengganggu mereka? Demikian batin tiap tin-tian. Maklum sebagai buronan yang sudah cukup lama terasing dari dunia ramai, tiap tin-tian juga adalah laki-laki normal meski usianya sudah lebih setengah abad, rangsangan nafsu masih menguasai jiwanya. Kecuali pantang mengganggu keasikan orang, ia pun berusaha menghindarkan diri supaya tidak mengundang goncangan perasaan sendiri. Sekarang ia hanya ingin mencari Ong Ban Bu. Kamar di mana mereka tinggal terletak di bagian luar dari bilangan tengah, di belakang kamar mereka adalah sebuah taman besar yang berada di paling belakang. Maklum gedung ini belum selesai dibangun seluruhnya, maka taman kembang ini juga masih setengah rampung. Di tengah malam yang dingin di musim semi ini, terasa keadaan di sini agak lembab dan seram. Pelahan dan hati-hati, penuh kewaspadaan lagi, tiap tin-tian beranjak di jalanan kecil yang ditaburi batu-batu kerikil. Mendadak ia mendengar suara gajil dari belakang gunungan sana, suara orang yang lagi merintih. Sukar tin-tian membedakan suara rintihan siapa, namun terasa olehnya suara rintihan itu diliputi siksa derita yang luar biasa, gejolak nafsu yang tidak terlampias. Di belakang gunungan batu karang itu terdapat sebuah kolam. Walau kembang teratai belum berbunga, tapi air kolam kelihatan jernih dan mengalir kalem ke pinggir selokan dengan suaranya yang gemercik lembut. Waktu tiap rintian tiba di pinggir gunungan, tampak seorang muncul dari dalam air kolam yang jernih, begitu melompat keluar lalu menjatuhkan diri di pinggir kolam yang berlumpur, tubuh yang bugil itu tampak mengejang dan menggigil, kedua tangannya juga terangkap kaku di tengah kedua selangkangannya. Laki-laki telanjang yang meringkel di tanah sambil merintih ini ternyata bukan Ong Bambu, dia adalah Kot Taisu. Tiap tin-tian menjublek di tempatnya. Tak pernah terbayang dalam ingatannya bahwa Kot Taisu bisa berubah seperti itu dikala gejolak nafsunya tak terkendali lagi. Namun lekas sekali ia maklum kenapa Kot Taisu begitu menderita. Kot Taisu juga manusia, laki-laki normal. Ia pun punya keinginan, punya nafsu, ada saatnya ingin menyalurkan keinginannya itu seperti laki-laki umumnya, kalau tidak punya bini bisa jajan di luar, tapi Kot Taisu adalah orang beribadat, tokoh silat yang meyakinkan ilmu dengan pantangan harus. Menjaga keperjakaannya alias tidak boleh kawin, sudah tentu sukar ia menyalurkan keinginan yang mendesak. Terpaksa di tengah malam buta rata, di luar tahu orang lain, seorang diri diam-diam ia membenamkan diri dalam air dingin berusaha menekan gejolak nafsunya itu, dengan air dingin ia berusaha mencuci otaknya. Mendadak tiap tin-tian sadar Kot Taisu juga seorang yang harus dikasehani. Sikap yang dingin kaku, watak yang aneh adalah akibat dari nafsu yang sekian tahun terbenam, tertekan dan tak pernah tersalurkan secara wajar. Mendadak Kot Taisu melompat sesugat kelinci karena terkejut oleh daya ciumnya yang tajam, inderanya memperingatkan sesuatu tengah mengintai gerak-geriknya. Lekas sekali ia meraih baju lalu mengenakannya, dengan tertegun ia mengawasi tiap tin-tian yang masih menjublek. Selang beberapa kejap kemudian, tiap tin-tian menghela nafas, katanya kalem, tidak usah kau khawatir dan takut, aku berjanji tidak akan membicarakan dirimu dengan orang lain. Apalagi yang kulihat malam ini, anggaplah tidak pernah terjadi, kejadian ini takkan diketahui orang ketiga. Kalau aku melanggar janji, biarlah aku mati tanpa liang kubur, dapat dibayangkan betapa kaget, gugup, malu, dan sesal perasaan kot kaisu, apalagi yang memergoki dirinya adalah tiap tin-tian, musuh besarnya. Mendadak ia bertanya dengan beringas, apakah kau tak tahu bahwa tiap soan gih sudah mampus terkepal tinju tiap tin-tian, desisnya, kau yang membunuhnya tak usah kau tahu siapa yang membunuhnya. Kalau kau ingin menuntut balas, sekarang juga boleh kau turun tangan padaku, demikian jengek kot kaisu. Tiap tin-tian mengawasi dengan dada berombak, namun lambat laun ia dapat menguasai diri. Bukan saja tidak bermaksud turun tangan, ia malah menghela nafas. Sekarang aku tak boleh membunuhmu, demikian kata tiap tin-tian lesu. Kenapa kot kaisu meraung? Karena tiap tin-tian merasa simpatik dan kasihan terhadap kot kaisu, nafsu membunuh tidak membakar hatinya. Sudah tentu tiap tin-tian tidak melontarkan pikirannya. Saat itulah, sebelum ia bicara, dari kejauhan di depan sana terdengar lengking ceritan. Itulah ceritan Tia Gyok Lun waktu ia melihat mayat di bawah tikar yang disingkap Majil Yong. Tiada node darah, mayat itu memang tidak terluka, kakek timpang ini mati karena jantungnya tergetar hancur oleh pukulan tenaga dalam yang amat dasyat. Tenaga lunak yang mengandung kekuatan hebat, pukulan yang hanya menggetar hancur jantung orang, tapi tidak meninggalkan bekas pukulan sedikitpun di luar tubuh si korban. Waktu tiap tin-tian memburu tiba, Jiliok juga berlari datang. Sikapnya kelihatan gugup, kaget, dan gusar. Siapa yang membunuhnya? Tanya Jiliok. Mengapa membunuh orang cacat yang tidak berdosa? Tiap tin-tian juga gusar, serunya, pembunuh itu tidak perlu memakai alasan untuk merenggut jiwa orang, maksudmu bucapsah teriak Jiliok penasaran. Siapa lagi kecuali dia ujar tiap tin-tian. Jiliok terbelalak kaget, serunya, bagaimana mungkin dia menemukan tempat ini? Apakah rencanaku kurang harap dihal ini juga terpikir oleh orang banyak? Ya, aku sudah mengerti, tiba-tiba Cia Tsiok Lun berkata. Kau mengerti apa? Tanya Jiliok. Kalau iblis laknat itu dapat mendengar suara kura-kura bertelur, tentu dia juga mendengar orang menggali tanah. Kukira dia sudah menunggu di mulut lorong bawah tanah itu, sejauh ini dia selalu mengawasi gerak-gerak kita, tidak benar, sahut Jiliok tegas. Dia pasti tak mendengar aku menggali tanah, kenapa tidak mendengar? Tanya Tiap Intian. Kalau dia mendekam di tanah dan mendekatkan telinganya ke bumi serta mendengarkan dengan seksama, mungkin bisa mendengar, demikian kata Jiliok. Kurasa dengan Kera itu pula baru dihabisa mendengar kura-kura bertelur, apalagi kura-kura bertelur paling hanya sebagai ungkapan kata untuk melukiskan ketajaman kuping seseorang belaka. Apa betul kura-kura bertelur mengeluarkan suara? Yakin tiada manusia di dunia ini yang pernah mendengarnya, siapapun tidak tahu kapan dan bagaimana kura-kura bertelur. Waktu aku menggali tanah, seluruh perhatian Bu Capsah ditujukan untuk mendengarkan gerak-gerik kalian di dalam toko, mana mungkin mendengar suara orang menggali tanah di dalam bumi Jiliok berkata penuh keyakinan. Kami juga bekerja dengan waspada, amat hati-hati, boleh dikata setiap cangkul dan sekop bekerja tidak menimbulkan suara sedikitpun, kalau Jiliok amat yakin pada dirinya adalah lumrah bila orang lain menaruh kepercayaan penuh kepadanya, maka persoalan kembali pada titik keluar semula. Jika Bu Capsah tidak mendengar suara kalian menggali tanah, berarti rencana ini cukup sempurna, lalu kira bagaimana dalam jangka setengah malam dia mampu mengejar ke tempat ini hanya ada satu titik kelemahan dalam rencana ini, mendadak Tia Pintian bersuara. Di mana titik kelemahannya? Tanya Jiliok. Pada Ong Bambu, sahut Tia Pintian. Jiliok berkata, kau anggap dia mata-mata? Sepanjang jalan dia meninggalkan tanda rahasia sehingga Bu Capsah dapat menyusul kes ini? Pertanyaan ini sebetulnya merupakan jawaban pula. Kecuali Ong Bambu, tidak mungkin orang kedua di sini yang patut dicurigai sebagai mata-mata. Kalau tiada mata-mata lawan, bagaimana mungkin Bu Capsah dapat menguntip sampai di sini? Di mana sekarang Ong Bambu tanya Jiliok? Dia menghilang tidak keruan paranya, sahut Tia Pintian. Waktu aku terjaga tadi, dia sudah menghilang entah kemana, kenapa kau terjaga? Tanya Jiliok. Aku terjaga oleh suara aneh, tutur Tia Pintian. Sebetulnya sukar aku membedakan suara apakah itu, sekarang baru terpikir olehku, kemungkinan sekali suara orang membuka pintu rahasia di bawah tanah. Jiliok segera membuktikan kebenaran dugaan ini, kamar yang kau tempati ini, memang akan dijadikan kamar buku pemilik rumah ini. Di waktu dia menjabat pembesar tinggi dulu, mungkin tidak sedikit musuhnya, maka dia minta dibuatkan sebuah kamar rahasia di bawah tanah, tapi aku tidak bisa menemukan, ujar Tia Pintian. Pintu rahasia di bawah tanah itu dibuat oleh Jiliok, sudah tentu orang lain sukar menemukan, untung ia memberi petunjuk bagaimana menemukan dan membuka pintu rahasia itu. Sebagai kamar buku pemilik gedung besar yang kaya raya, sudah tentu kamar itu amat besar dan luas. Semula Ong Ban Bu tidur di dekat jendela sebelah pojok sana. Ternyata pintu rahasia itu tepat di bawah tikar di mana tadi dia tidur. Bila alat rahasianya diputar, pintu rahasia lantas terbuka, dengan mudah dia bisa melarikan diri lewat pintu rahasia yang menjeplak terbalik. Bahwa Tia Pintian tidak menemukan tombol untuk membuka pintu rahasia itu, karena alat rahasianya dipasang pada vas bunga di atas ukiran daun jendela di sebelah atasnya. Begitu Jiliok memuntir ukiran daun di atas jendela, papan atau tepatnya pintu rahasia lantas terbalik, maka muncullah pintu rahasia di bawah tanah. Lorong bawah tanah itu lembab lagi ape, jalan keluarnya di mulut sumur. Sudah tentu sumur yang satu ini juga tidak berair. Walau di sini tidak ada air, tapi mereka menemukan sesosok tubuh, seorang yang sudah menjadi mayat, sesosok mayat yang dibungkus tikar. Tikar adalah alas tidur. Tikar kasar dan murah harganya, orang yang tergulung dalam tikar itu memang bukan lain adalah Hong Ban Bu. Bab 35, setelah kentongan ketiga mayat Hong Ban Bu juga tidak terluka, tiada noda darah pula, jantungnya tergetar hancur oleh pukulan lunak yang amat dasyat, itulah penyebab kematiannya. Kenapa ia pun dibunuh yang bertanya adalah Chia Giyok Lun. Yang menjawab Tian Tin Tian, dia memang pantas dibunuh. Orang yang menjadi matumata, mengkhianati sahabat, memang beginilah nasibnya. Kau kira Bu Capsa sengaja membunuhnya supaya rahasia dirinya tidak terbongkar? Tanya Jiliok. Ya, memang demikian. Secara langsung pertanyaan itu sudah terjawab, satu-satunya kemungkinan, juga satu-satunya jawaban. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab orang yaitu Bu Capsa di mana? To'ah Ho'an di mana? Dengan kera keji apa Bu Capsa akan menyiksa atau mempermainkan To'ah Ho'an? Mereka tidak berani memikirkan persoalan ini, menduga pun mereka tidak berani. Kentongan berbunyi tiga kali, kentongan ketiga adalah saat yang membuat orang putus jiwa dan melayang sukma. Mendadak Tia Tintian teringat pada Kut Taisu. Waktu mendengar jeritan kaget Cia Jiyok Lun tadi, Tia Tintian langsung memburu ke sana, tapi Kut Taisu tetap berada di pinggir kolam di taman belakang. Padahal ia pun mendengar jeritan itu, pantasnya ia menduga di sini telah terjadi sesuatu yang menakutkan, seharusnya ia pun memburu kemari. Tapi ia tidak datang, bayangannya tidak kelihatan, entah apa yang sedang dilakukan di sana. Apakah Kut Taisu juga dibunuh seperti Ong Ban Bu? Setelah jiwa melayang, mayatnya disembunyikan di suatu tempat gelap dalam gedung kosong dan menakutkan ini? Di tangannya juga menggenggam sebutir batu hitam? Tempat ini mulai dilingkupi suasana seram, bayangan gelap yang sewaktu-waktu siap untuk merenggut jiwa manusia. Setiap orang di antara mereka mungkin menjadi korban berikutnya, disergap dan dibunuh secara keji. Kakek timpang yang cacat tubuh itu sudah menjadi korban yang pertama, kedua adalah Ong Ban Bu dan ketiga mungkin sekali adalah Kut Taisu, lalu giliran siapa pula selanjutnya. Kentongan ketiga baru saja lewat, tabir malam makin kelam. Mungkin sekali korban berikutnya yang akan jatuh menjelang fajar lebih banyak. Pembunuh kejam itu laksana setan gentayangan, siap mengintai jiwa mereka, sedikit line jiwa bisa melayang. Mungkin sekali dari tempat kesembunyiannya pembunuh itu sudah mengincar salah satu korban di antara mereka. Maji Liong Inshaf sekarang sudah tiba saatnya untuk mengambil keputusan tegas. Kalian lekas pergi saja, demikian katanya. Pergi teriak Cia Giyok Lun. Pergi ke mana terserah kalian mau pergi ke mana, asal lekas meninggalkan tempat ini, kau suruh kami pergi, lalu apa yang akan kau lakukan di sini? ditanya Cia Giyok Lun sengit. Aku, tersendat suara Maji Liong. Mendadak Cia Giyok Lun berkata keras, aku tahu apa yang akan kau lakukan, kau akan tinggal di sini mencari tolahan. Jika kau tidak menemukan dia, kau pasti tak mau pergi, Jili Liong memanggut. Katanya, apa aku tidak pantas mencarinya ya, memang kau pantas mencari dia, jengit Cia Giyok Lun. Tapi kenapa tak kau pikirkan? Apakah kau bisa menemukan dia? Kalau ketemu memangnya kenapa? Memangnya kau mampu merebut dia dari tangan Bu Capsah? Apakah kau kira Bu Capsah tak berani membunuhmu makin bicara makin emosi, tujuanmu hanya mencari dia? Kecuali tolahan, memangnya kami bukan manusia. Kenapa kau tak memikirkan kepentingan orang lain? Kenapa tak memikirkan keselamatanmu sendiri daripada kalimat yang terakhir, air matanya sudah tidak terbendung lagi, ia menangis terisak. Mereka yang hadir sama-sama tahu kenapa Cia Giyok Lun meneteskan air mata. Sudah tentu Maji Liong juga maklum, tapi sepatah katap pun ia tidak bicara lagi. Tidak bicara maksudnya ia tidak perlu bicara lagi. Apa yang perlu dibicarakan sudah dibicarakan, apapun anggapan orang lain, ia tetap akan tinggal di sini. Cia Giyok Lun menggigit bibir lalu membanting kaki, serunya, baiklah, kalau kau ingin mampus biar kau mampus sendiri, mari kita pergi. Jelas ia sudah bertekad pergi, tapi kakinya tidak melangkah meski hanya setengah tindak. Mungkin karena ia membanting kaki sekuat tenaga hingga kakinya tertanam dan berakar di lantai. Mirip pohon besar yang sudah berakar dalam bumi, begitu berat untuk beringsut selangkah sekalipun. Akhirnya Maji Liong menghela nafas, katanya halus, sebetulnya kau juga harus maklum. Jikalau yang hilang bukan Toa Hoan, umpama kau yang diculik musuh, aku juga akan tinggal di sini mencarimu. Sebelum Maji Liong habis bicara, Cia Giyok Lun sudah menangis terisak-isak, air matanya bercucuran dengan ras. Mendadak Tia Tintian mendungak sambil bergelak tawa, katanya, sekarang aku sudah mengerti, kau mengerti apa senta Cia Giyok Lun. Semula aku berpendapat, orang yang tidak takut mati adalah orang yang tidak punya perasaan, tidak kenal cinta kasih. Sekarang barulah aku sadar, aku salah, demikian kata Tia Tintian. Ternyata orang yang punya perasaan, punya rasa cinta terhadap sesamanya lebih tidak takut mati. Karena benih cinta bersemi dalam sanubari mereka, segala persoalan sudah dibuang jauh, sudah dilupakan seluruhnya, dengan kerasia menepuk Pundak Maji Liong, kalau kau tidak pergi, kami pun takkan pergi. Sebelum Toa Hoan ditemukan, entah mati atau masih hidup, siapapun takkan pergi atau berpisah dengan engkau, baru saja habis bicara, mendadak tubuh Tia Tintian melompat jauh keluar jendela terus berlari secepat anak panah. Maji Liong dan Cia Giyok Lun juga ikut memburu keluar. Ternyata di saat mereka bicara, tepat waktu Tia Tintian habis bicara, di luar terdengar ringkai kuda, ringkai kuda yang terkejut lalu di bedal kencang. Agaknya ada orang melarikan kereta kuda itu keluar dari pekarangan gedung. Ternyata pintu gerbang besar dan berat itu juga sudah terbuka lebar. Ringkai kuda masih berkumandang di kejauhan, suara roda kereta yang menggelinding di jalan raya berlapis papan batu hijau itu pun menimbulkan gema yang ramai di tengah malam yang sunyi. Kusir kereta yang memegang kendali waktu kereta datang tampak menggeletak di undakan. Kaki tangannya sudah dingin, di tangannya juga menggenggam sebutir batu hitam mengkilap. Siapakah yang mengendalikan kereta? Siapa pula yang dibawa lari? Kereta itu dilarikan dengan kencang sekali, hanya sekejap sudah pergi jauh. Tapi di tengah malam nan hening, derap lari kuda dengan roda kereta yang gemuruh sayut-sayut masih terdengar di kejauhan, maka untuk mengejarnya tidak perlu khawatir kehilangan jejak. Kejar teriak Tia Tintian memberi tanda sambil mementang kedua lengan, segera ia kembangkan ginkang PT. Oukansian, delapan langkah mengejar tonggret, bagai anak panah tubuhnya meluncur tangkas mengejar ke arah larinya kereta. Setiap insan persilatan sudah tahu adanya ginkang lihai ini, siapapun pernah mendengar nama Pat Poukansian. Tapi orang yang betul-betul mampu meyakinkan ginkang yang satu ini, jelas tidak sebanyak yang diduga orang. Untung Maji Liyong mewarisi Tian Mahing Kong dari leluhur keluarganya. Tian Mahing Kong juga salah satu ilmu meringankan tubuh yang sudah terkenal sejak puluhan tahun di Kangong. Lekas sekali Maji Liyong sudah menyusul Tia Tintian. Dapat berlari kencang beraduk pundak dengan Tia Tintian yang sudah tersohor puluhan tahun di dunia persilatan, jelas merupakan kejadian yang patut dibuat bangga. Tia Tintian ikut merasa bangga mendapat sahabat selihai ini ginkangnya, maka ia menepuk pundak Maji Liyong tanda memuji. Tapi lekas sekali mereka merasakan kemahiran ginkang masing-masing yang dibanggakan sebetulnya teledak pantas terlalu diagulkan, ternyata ginkang mereka tidak sehebat yang pernah mereka bayangkan sendiri. Cepat sekali Tia Giyok Lun ternyata juga sudah menyandak mereka. Dengan berlari seringan kapas melayang, Tia Giyok Lun sudah berada di belakang mereka. Tanpa terasa mereka sudah berlari beberapa li jauhnya, namun mereka tetap berjajar tiga. Kelihatannya Tia Giyok Lun berlari tanpa mengeluarkan tenaga sedikitpun, masih tersenyum-senyum lagi. Sejak munculnya tukang jahit samaran Giyok Jiuling Long, Tia Giyok Lun sudah dipulihkan keadaannya. Kesehatan maupun wajahnya sudah sembuh dan normal kembali. Ilmu silat serta luekangnya sudah pulih seperti sedia kala. Dengan kekuatan gabungan mereka bertiga, apakah cukup menghadapi bucapsah yang dibantu golokilat pengawal persia itu? Manfaat ginkang yang paling utama bukan untuk menyerang musuh, tapi untuk mundur dan bertahan. Peduli dalam pertarungan macam apapun, kegunaan mundur dan bertahan pasti tidak kalah besar artinya dibanding menyerang, karena kekuatan untuk berputar dan berkelit kadang kalah jauh lebih besar daripada tenaga menyerang. Demikian pula di saat pengembangan ginkang. Karena tenaga, napas dan kondisi tubuh merupakan syarat penting yang menentukan, pasti tidak kalah besar artinya dibanding kalau seseorang sedang melancarkan jurus silat macam apapun. Sembari berlari Tia Giyok Lun masih dapat membuka suara dengan sikap wajar, kita pasti tak dapat mengejarnya. Kuda penarik kereta itu kuda pilihan, bukan saja terlatih baik, daya tahannya juga cukup kuat dan lama. Waktu duduk di dalam kereta tadi, diam-diam sudah ku perhitungkan betapa pesat kecepatan lari keempat ekor kuda itu, sudah tentu untuk bicara Tia Giyok Lun juga harus berganti napas. Sejak dimulai, kita memang berlari lebih cepat dari keempat ekor kuda itu, maka dalam waktu singkat kelihatannya jarak makin dekat, kita seolah bisa mengejarnya. Namun dalam jarak yang jauh, kita akan makin lambat dan lemah, mereka justru berlari lebih kencang, mantap dan semangat. Manusia adalah makhluk unggul di antara segala makhluk yang hidup di dunia, makhluk yang punya daya pikir. Manusia memperalat, menunggang, memecut dan menendang kuda, sementara orang malah ada yang makan daging kuda, tulang kuda juga dimanfaatkan, demikian pula kulit kuda untuk sepatu, tas dan lain sebagainya, tapi dalam hal adulari ternyata kuda lebih unggul dibanding manusia. Disitukah letak kekurangan manusia? Ataukah berarti untuk menyindir? Tidak ada orang yang bisa memberi jawaban tentang pertanyaan ini. Maji Leong tahu perhitungan Chia Diok Lun tidak keliru, tapi ia tetap mengejar, tidak mengejar juga harus dikejar. Itulah jawaban. Karena manusia punya akal sehat, tekat yang bulat dan teguh, mempunyai keyakinan besar meski tahu dirinya tak unggul, tapi tetap akan mengejarnya. Itulah senjata manusia, karena senjata yang ampuh ini maka manusia bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya turun-temurun. Mereka memang tidak mampu menyusul kereta kuda itu. Kereta itu makin jauh dan tak kelihatan lagi. Namun begitu derap kaki kuda dan suara roda kereta di depan itu lenyap dari pendengaran, dari belakang justru menyusul derap kaki kuda dan roda kereta yang berlari kencang bagai mengejar setan, makin lama makin dekat. Ternyata Jiliok menyusul atau tepatnya mengejar dengan sebuah kereta lain. Jiliok memang berangkat lebih lambat. Setelah memperoleh kereta, entah dari mana, segera ia memburu dengan kencang. Kereta yang dibawa Jiliok ternyata lebih panjang dengan enam roda ditarik empat ekor kuda juga. Lekas sekali ia sudah menyusul tiba serta suruh Maji Leong, Tia Tintian dan Jiliok naik ke atas kereta, kejap lain kereta besar itu sudah mencongklang ke depan pula. Kita pasti dapat menyusul kereta itu ke tempat tujuannya, demikian kata Jiliok penuh keyakinan. Jalan ini lurus dan tidak bercabang, hanya satu jalan ini yang bisa mereka tempuh, jalan ini menuju ke mana tanya Tia Giyok Kulun. Kelembah mati, sahut Jiliok. Memangnya kenapa dan mau apa setelah mereka mengejar kelembah mati? Kalau mereka bukan tandingan bucapsah, setiba di tempat tujuan bukankah hanya akan menyerahkan jiwa belaka? Tapi mereka tidak peduli, mereka tidak mau berpikir soal memati atau hidup. Sekarang Tia Giyok Kulun dan Tia Tintian seperti dihinggapi atau tepatnya ketularan tabiat Maji Leong, bekerja menurut prinsip, tidak peduli akibatnya. Sikap Maji Leong bisa dijelaskan dengan apa yang diucapkan oleh Tia Giyok Kulun, apapun yang akan terjadi, karena bukan setiap orang dapat pergi kelembah mati, kalau kita bisa pergi ke sana, mati pun tidak perlu dibuat kecewa, siapapun tidak pernah kelembah mati, lembah yang tidak pernah dihuni manusia maupun binatang, maka tiada orang tahu di mana letak sesungguhnya lembah mati, seperti apa pula lembah mati itu. Kini tiap orang bisa membayangkan, menduga-duga, tempat itu bukan lagi daerah belukar, gersang dan liar, daerah yang tak pernah dijelajah manusia. Dan di sana ada gunung emas, gudang emas yang belum pernah dibayangkan manusia meski dalam mimpi. Emas murni akan merubah segala bentuk daerah itu dari wajahnya yang semula. Sudah banyak pemuda gagah sehat dan kemarut harta ditarik ke tempat itu, ikut membangun istana megah yang serba antik dan kaya. Itulah bayangan yang terjangkau oleh akal sehat mereka, setiap orang pasti berpikir demikian. Sayang sekali dugaan mereka keliru, mereka termakan tipu bucapsah, kenyataan tidaklah demikian.